Para pengrajin tahu di Bojonegoro keluhkan harga minyak goreng curah yang tak kunjung turun. Naiknya harga minyak goreng curah berimbas pada menurunnya penghasilan para pengrajin. Adanya kebijakan pemerintah mengenai harga minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 per liter yang berlaku di sualayan rupanya tidak berdampak baik bagi para pengrajin tahu di Desa Ladok, Kau Faten, Bojonegoro. Pasalnya adanya kebijakan tersebut, para pengrajin tahu tidak dapat menggunakan minyak kemasan dikarenakan ada batasan dalam pembelian. Akhirnya mereka lebih memilih menggunakan minyak curah untuk menggoreng tahu, tentu dengan harga yang mahal. Pasalnya pengrajin tahu membutuhkan minyak goreng dengan jumlah banyak untuk menggoreng tahu. Untuk saat ini, harga minyak curah masih naik di kisaran harga Rp18.000 per liter. Masih naiknya harga minyak goreng curah sangat dikelukan oleh para pengrajin tahu. Sangat berimbas. Imbasnya itu yang dirasakan oleh para pengrajin tahu itu seperti apa, Bu? Itu kalau mau beli lagi itu kan harus naik lagi harganya itu. Cari uangnya itu kan sulit. Itu biasanya bagi pengrajin tahu, Ibu itu menggunakan minyak apa, Bu? Curah. Minyak curah. Terus adanya minyak Rp14.000 itu enggak membantu sama sekali ya, Bu? Enggak, enggak membantu sama sekali. Tapi kalau mau beli itu di target ya, 2 liter, 2 liter gitu. Kan enggak bisa buat goreng tahu. Biasanya, Ibu, kalau sekali produksi tahu itu habis berapa liter minyak, Bu? 9, 10. Para pengrajin tahu berharap harga minyak goreng curah agar bisa turun dan distabilkan harganya bisa seperti minyak goreng kemasan. Jika harga minyak curah tidak turun, maka akan semakin membuat para pengrajin merugi karena penghasilan mereka menurun. Edo Jody Aldian, JTV, Bojongkoro. Selamat menikmati.